Hai ketemu lagi dengan saya Isan, kali ini kita akan membahas balik lagi ke SEO checklist ya, bahasan kita seperti biasanya. Hari ini kita akan membahas mengenai server location. Pertanyaannya ini sudah pertanyaan yang sangat lama sebenarnya, ini tahun 2019 ditanyakan apakah server atau hosting yang berada di luar negeri itu jadi rankings atau jadi faktor utama? Server location itu jadi faktor utama, sebenarnya jawabannya sudah sangat sederhana dan sudah pula dijawab berkali-kali jawabannya tentu tidak ya. Jadi server location itu bukan rank factors. Ini ada orang bertanya yang seperti ini ya, apakah dia lokasi itu sangat menentukan? Akan tetapi ini SMRAS sudah melakukan research, researchnya juga cukup banyak nih. Seperti yang teman-teman lihat, ini Google Local Domains itu akan sangat berpengaruh karena dia local domain. Kalau di Indonesia itu ada .id, .web, .id, .ac, .id, intinya yang belakangnya id ya, itu cukup berpengaruh tetapi tidak signifikan. Kemudian ini Yandek in Russia, so Yandek frequently source resource from different countries, so server location does not matter that much. Jadi Yandek itu tidak berpengaruh sama sekali lokasi servernya, jadi tidak berpengaruh. Di Jepang ini, NAPR ini punya search engine yang ada di Jepang ya. NAPR is happy to show any content in Korean, sorry, bukan Jepang ya, tapi Korea. Content in Korean that they consider to be high quality relevant. So, ya, ini NAPR sangat merekomendasikan yang ada di Korea. Ya, so the server location does not matter greatly. Jadi tidak, sorry, saya ralat lagi. Jadi server lokasi tidak begitu problem karena Korea kan dia punya ininya sendiri ya, tulisannya sendiri. Jadi mau servernya dimana saja as long as Korean people can understand it. So, ini Yahoo, result from Yahoo Japan war almost exclusive. Jadi yang perlu teman-teman tahu, pengguna Yahoo di Jepang sekarang ini itu masih sangat banyak. Karena dia masih men-supply news ya di Jepang itu. Jadi masih banyak yang access. Japan war almost exclusive. Jadi Yahoo Japan ini sangat exclusive. Which could indicate that Yahoo prefers locally. So, Yahoo Japan itu sangat merekomendasikan yang host atau web hostingnya atau server locationnya yang ada di Jepang. Sementara ini Baidu, preview research that appear on Baidu were website hosted outside of China. Ya, tentu. Karena yang di Baidu kan dia spesifik di China. Jadi mostly contentnya itu adalah content China. Balik lagi ke pertanyaannya. Apakah server location atau lokas server ini sangat penting bagi search engine? Sebenarnya tidak sama seperti jawaban yang tadi itu. Tetapi kenapa dia akan jadi krusial server lokasi? Ilustrasinya akan seperti ini. Jika situsnya itu adalah fokus untuk mensupply, sorry, untuk pembaca di Indonesia. Kemudian servernya berlokasi di Kanada. Itu tentu Indonesia dan Kanada itu akan sangat jauh. Nah, karena posisi yang jauh tadi. Maka speed servernya itu akan jadi sangat lemot. Karena dia lemot, diakses oleh orang-orang yang di Indonesia, maka kualitas yang bisa ditampilkan tentu masih direduksi biar cepat. Artinya image yang masih dikompress dan lain-lain akan sangat berpengaruh. Nah, itu sebabnya lokasi tidak mempengaruhi range factor. Karena kita harus memahami bagaimana cara kerja search engine itu sendiri. Lalu, apakah ada benefit ketika lokasi servernya itu ada di Indonesia bagi pembaca Indonesia? Bagi pembaca Indonesia tentu. Karena dia speednya akan makin lebih tinggi atau lebih cepat di load. Karena sama-sama di dalam negeri. Cuman, di Indonesia sendiri itu tidak semua website di Indonesia. Saya pribadi, sebagian besar website saya itu ada di Singapore, bukan di Indonesia. Dan ada banyak website di Indonesia yang base-nya Singapore. Seperti itu. Karena kita lebih dekat di sana dan server di Singapore, jujur saja jauh lebih murah dan jauh lebih reliable secara bandwidth ya. Bandwidthnya cukup panjang. Begitu diakses di Indonesia itu tidak ada masalah sama sekali. Seperti itu. Tetapi kalau kita ingin mencintai produk lokal, tentu ceritanya berbeda ya. Yang jadi problem saat ini adalah, saya belum menemukan vendor lokal yang cukup bagus. Sebaik secara pelayanan maupun secara kualitas dari server yang dihasilkan. Itu sebabnya, saya sering menggunakan server yang Singapore-based. Itu saja mengenai server speed. Eh, sorry. Mengenai server location ya. Ingat. Tidak berpengaruh banyak. Kecuali memang lokasi yang sangat jauh. Sehingga users yang baca itu akan jadi lembut. Lamban ketika diakses. Maka ini ada tulisannya. Itu kaitannya sebenarnya dengan side speed, bukan hexag lokasi server itu di mana dia berada. Begitu. Oke. Itu saja. Terima kasih. Itu saja pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Di video pembahasan SU checklist selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax